Oke guys, jumpa lagi dengan kita Lering Kelut Hunter ya, yang ada di wilayah Gunung Kelut ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kebocoran pada pentil kukler yang ada di unit kita. Jadi kemarin itu selesai hunting itu masih sekitar 2.500 PSI. Ternyata pagi ini sudah berkurang menjadi sekitar 2.000 PSI. Jadi untuk mengetahuinya, ini termasuk faktor-faktor yang terjadi bila ada bocoran ini adalah salah satu faktornya. Kebetulan ini caranya mudah sekali kita untuk mencarinya ya. Kita coba, kita analisa cukup dengan tutup pentil yang ada di regulator ya. Kita pasang. Kalau kita pasangnya itu kita rapat, ini sampai masuk ke dalam. Apalagi kondisinya penutupnya ini masih baru ya. Karetnya masih hidup, masih baru. Ini nanti dia akan menyengkram kuat sehingga dia tidak terlepas. Kita tidak mau tahu kebocoran yang terjadi. Tapi kalau kita masangnya agak renggang ya. Itu nanti akan terlihat ya. Otomatis penutupnya akan terlontar. Karena tertekan angin yang ada di regulator. Jadi kalau kita tidak jeli. Kita akan mencari, cari kemana tidak akan ketemu ya. Ketemu masalahnya. Padahal masalahnya sepele ya. Tapi ini biasanya terjadi pada senapan-senapan angin yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu. Dan untuk mengatasinya cukup kita menggunakan kunci ring atau kunci pas 11 mm. Ya caranya yang pertama adalah kita buang dulu angin yang ada di tabung. Untuk menjaga keamanan, safety kita ya. Karena apa? Kalau kita langsung ini dikerasi. Ini nanti akan berbahaya. Ya berbahaya sekali. Jadi untuk langkah amannya kita nanti anginnya kita buang dulu. Baru nanti kita kerasin. Untuk pentil kuplernya. Jadi seperti itu untuk mengatasi kebocoran yang ada di pentil kuplernya yang ada di regulator unit kita. Jadi cukup mudah sekali. Bagi teman-teman yang ingin mengaplikasikannya. Bisa langsung coba. Tapi pesan saya hati hati. Jangan lupa angin yang ada di dalam tabung kita buang dulu. Minimal di bawah 1500 PSI. Syukur-syukur kalau nanti bisa 0 ya. Oke guys kita cek manometer pada regulator ya. Ini masih tersisa sekitar 2000 PSI. Padahal kemarin setelah kita hunting itu tersisa sekitar 2500 PSI. Dan pada pagi hari ini berkurang sekitar 500 PSI menjadi 2000 PSI. Yuk sama-sama kita cari bareng-bareng penyebabnya apa. Kita buka kuplernya yang ada di regulator pelan-pelan sampai terdengar suara anginnya keluar. Pelan-pelan saja sampai nanti kosong. Usahakan saat kita buka tekanan angin berada di kisaran 1500 sampai 1000 lah ke bawah itu nanti. Supaya kita lebih safety, lebih aman. Kita gunakan kunci pas 11 milimeter. Oke guys ternyata yang rusak itu sealnya kupler ya. Kita ganti yang baru. Semoga setelah diganti yang baru tidak nge-charge lagi. Ini cukup mudah sekali bisa di aplikasikan di rumah. Kita tinggal pasang. Kita kasih slow tip untuk antisipasi kebocoran. Pada rumah seal. Dan jangan lupa untuk dratnya juga dikasih slow tip. Lagi-lagi untuk antisipasi kebocoran sedikit saja. Kita pasang ada lindung kita. Cek bersih. Oh ya jangan lupa waktu melepas kupler. Anginnya nol ya. Sudah kita kencangkan bautnya. Tidak. oke sampai kenceng oke finish tinggal kita coba kita pompa masih ada bocoran atau tidak oke sekian video dari lereng cloud hunter jumpa di video selanjutnya ciao